ah ah tidak Sariq tadi tidak tidak ini tidak 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 menggunakan bahasa di sini tidak 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 sementara tidak jangan menggunakan bahasa sini berapa orang nggak tahu bahasa sini aja tukang sama dipaksa tidak paksa tidak mesin ini jangan jangan nah itu ya ini dipaksa tuh ya dipaksa tuh nah ini kalau udah kena foto nah ini tuh kan ini cepet tuh kan dipoto lihat ya hasilnya Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang langsung aja blog saya dan di video kali ini guys saya mau menghimbau kepada para calon jemaah haji maupun jemaah umroh ketika berada di Jabarrahma karena banyak banget modus penipuan salah satunya yaitu tentang tukang foto ya iya mereka itu nyuruh kita pakai surban nanti dipotohin yang jadi sasarannya biasanya kengaman jemaah dari Indonesia Malaysia kemudian Singapur orang-orang seperti kita lah iya orang-orang Asia ya nah sekarang sebenernya kita ini telat datang kesininya harusnya agak pagi karena sekarang Jabarrahma itu sudah tidak terlalu lama tidak terlalu lama karena memang panas ya sudah pernah bubar padang juga disini jadi ini sekali lagi jadi saya bikin video ini tujuannya untuk supaya para calon jemaah umroh itu lebih berhati-hati ketika naik itu sebenernya bukan jalan sini guys bukan jalan sana ya kasihan banget itu jadi tukang boleh dijumpang tuh ada nah yang berdiri mana sih kita dulu guys set nah ini nih eh bukannya mana ya oh iya 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 sorry nah ini nih nah ini nih yang dua orang nih nah ini nih biar lebih jelas kita mending ke atas aja lan iya kenapa harus berhati-hati lan tau gak kenapa karena kak Aman sudah sering sekali terjadi dengan jemaah yang dan bukan kak yang jadi mutaib juga kak Alman iya dulu kak yang jadi mutaib menampingi jemaah kesini tiba-tiba jemaah yang saya dampingi itu kak Alman dipakein sorban tiba-tiba dipotonya banyak cepet-cepet-cepet dan kan gak tau harganya dipintain ada yang 5 juta iya jadi mereka 5 juta ya iya Allahu Akbar kalau kita kelihatan below on itu kak oh lebih di ini lagi iya udah itu lebih di apa namanya di tekan lagi iya suka dicek pasnya di dilihat-lihat kurang ajar itu oknum orang makanya kalau misalnya kita dipakein sorban saya mau nyebut asalnya itu kayaknya kurang enak juga sih iya kalau kita dipakein sorban bilang ajalah gitu iya pokoknya kalau ada yang mendekat terus ingin apa dengan cara paksa ke kita itu pokoknya kita harus hindari aja nah naik ke atas udah mulai ngos-ngosannya nah sekarang ini panasnya agak berkurang memang tuh udah mulai guys pokoknya setiap bikin video disini itu banyak hal unik yang menarik yang harus dibahas memang wuhh liat guys karena sekarang ini udah siang jadi mereka juga kalau liat yang pake kamera gini suka hati-hati lan iya ya curiga ya iya jadi intinya intinya para calon jamaah kalau tangga sini untuk mengabadikan momennya mendingan pake foto masing-masing aja iya sekarang udah ada HP aduh aduh saya bikin video ini bukan berarti di Arab itu nggak nyaman di Mekah ya eh nggak aman aduh 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 masuasan guys masih kuat kan? kuat dong iya sebenarnya ada tempat untuk jalan di cetangga ya nah ini lan lihat guys biasanya disini tuh lautan manusia ya aduh nah ini nih okdomnya berapa ini? berapa ini? tukang saya dimaksa kan? iya jadi hati-hati ya ini foto foto hati-hati ini nanti dia ngegetok ini 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 unsur penipuan ini ah ah tidak 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 jangan 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 Nah itu Ya jangan menggunakan bahasa sini kita Nah seperti itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Berdatangan ya Mulai daratan Jadi ini hati-hati ya Kita mau naik ke atas ya Ini para Tukang moto berdatangan Mendekati kita Sengaja kita gak menggunakan bahasa sini Tuh Hasilnya nanti seperti ini Nah kita lihat ya Seperti ini hasilnya Ini yang gak dibayar Korban itu Korban itu Kasian si Bapak Nah itu ya Hati-hati Kalau saya Pakai caranya Cara yang halus Gak bertengkar Sebenernya saya bisa aja tuh Gue hantem tuh orang tadi Ya Pakai bahasa Arab Takut mereka Nah ini nih Grup tukang Pak Tuan Iya Satu dua Tuh Ada sedian orang ya Iya Iya tuh dipaksa ya Coba Mereka aja Sesama grupnya Tetep bertengkar Nah ini grupnya guys Grup Orang-orang kurang ajar ini Aduh Taduh guys Itu Surban saya sampai di ini Sampai dibuka Sampai dibuka Itu kalau kena foto Aduh Tuh ada yang pernah digetok Sampai 5 juta Rupiah 5 juta Itu pada tahun 2019 Pokoknya Kalau ada jemaah Mereka pasti nyamperin ya Tuh si bapak ini tadi Iya Oh yang itu Itu lagi Iya Allah Akbar Mereka memanfaatkan Orang yang Datang ke sini Tidak dipoto tadi Kenapa 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 Orang Malaysia ini Dari Malaysia ya Iya Jadi kita kan sekarang Kebanyakan sudah mempunyai Iya HP Dan HP ini Sudah ada kameranya Itu maaf ya Bukan saya ngejelekin orang Yaman Itu semuanya orang Yaman Orang Yaman Yang Mereka itu berada di Gunung Tinggiran Yaman Jadi mungkin mereka Dalam Teknologi Teknologi baru taunya Kamera itu Lan Aduh Sorry guys Sudah puyeng Ini kan bilangnya 10 real Iya Coba kalau dipotong 100 kali Iya Itu gak bakalan Tinti nanti dipotong Terus Nah ini Menurut pengalaman Saya dan para jemaah Nah ini Sudah mulai Sudah mulai guys Tuh mereka Modusnya Ngebantu Ini Mohon maaf ya Bukan Suuzon Tapi memang Saya Sebelum bikin video ini Bener-bener Kita Dalemi dulu Nah itu dia Modusnya Nolong Hati-hati ya Ini Modus penipuan Disini nih Dan ini Bukan orang Arab Saudi ya Ini nih Lihat Nanti pas Sampai ke atas Minta Mereka Dipintai Foto Yang ini Ini padahal Cuatu Guys ya Mulai dipaksa Tuh Nah ini Nah ini Dipaksa Tuh Ya Dipaksa Tuh Nah ini Kalau sudah Kena foto Nah ini Tuh kan Ini Cepret Tuh kan Dipoto Lihat ya Hasilnya Tuh 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 Digeneknya Sorry Mana sih Nah ini Tuh Hasilnya 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 Sorry Ini Kalau gak Fokus Karena Tuh Kan dipaksa Tuh Kan dipaksa Tuh Ya Mau gak mau Harus dibayar Tuh Tuh Akhirnya Dibayar Tuh Akhirnya Dia Kasian Allah Kan Mau gak Mau Biar gak curigalan Nanti mereka datang Jadi mereka Modus di tempat Tanah Di tanah suci Sebenarnya kalau Aropa ini Sudah luar dari tanah haram Di luar ya Di luar Di luar tanah haram Ada perbatasannya Tapi tempat ini Menjadi Sangat istimewa Tidak ada Sembilan Julhijjah Sembilan Julhijjah Tapi kalau tanggal-tanggal Seperti ini Ini gak ada Keutamaan Jadi keutamaan Jabal Rahmah ini Pas di Sembilan Julhijjah Ya Jadi intinya Haji itu memang Disini Coba sekarang kita Lihat lebih dekat Hal-hal yang Jangan Gak boleh dilakukan Nah Iya Ini Jangan dilakukan Dan saya bikin video ini Berkali-kali Tuh ya Sampai Meratap Ketemuk Ini gak boleh Coba lihat guys Ini dicoret-coret Kayak gini Ini gak boleh Disana tuh Udah ada Himbauannya Di atas Di atas kita Ini udah ada Jelas himbauannya Ini bener-bener Perbuatan yang Gak boleh Nah ini berdoa Kesini gak boleh Assalamualaikum Nah kita tegur ya Tuh Padahal mereka Berjamut loh Tuh ya Ya Allah Oke guys Nanti Ada video lanjutan Di Kang Irland ya Nah yang Yang Kita perbolehkan itu Sholat seperti ini Menghadap ke Qiblat Jadi jangan berdoa Menghadap ke Tugu ini Disini sudah Terlihat jelas Himbauannya Nah Mau saya zoom Satu persatu Tuh ya Ini gak boleh Ketika saya Ngomong sirik Dan lain sebagainya Itu ditentang Banyak yang menentang Oke guys Segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan bisa menghibur Teman-teman semua Kalau kalian suka Sama video ini Silahkan klik like Subscribe Dan komen di bawah Silahkan share Ke seluruh dunia Biar teman-teman Umat muslim Yang ingin datang ke sini Kita harus hati-hati Jalan ya Doa saya buat teman-teman semua Yang selalu setia Nonton video-video saya Mudah-mudahan Mudahkan rejukinya Dan bisa menjalankan Ibadah Haji dan Umroh Jangan lupa Mampir ke channel Video lanjutannya Nanti ada di video Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like